Mas Yanto, pada saat Anda berlari seperti itu, kan tadi ngejar waktu yang 36 jam. Malam hari itu bagaimana itu? Anda tidur dulu? Tidak sempat tidur. Jadi Anda lari sepanjang 35 jam tanpa henti? Tidak sempat tidur, tidak sempat ngantuk. Makan bagaimana makan? Tidak pernah makan besar. Jadi ada roti, ya makan. Ada crackers, ya makan. Ada buah, ya makan. Minum, makan, minum terus saja. Itu dari mana makanan-makanan itu? Panitia itu menyediakan 75 checkpoint atau water station. Jadi setiap itu ada. Dan panitia memberi sempatan kepada keluarga untuk menjadi tim support di 15 titik. Dari 75 titik itu. Nah itu yang biasanya sangat membantu. Karena saya biasanya kalau latihan, misalnya minum jusnya, saya biasanya air kelapa, semangka, dan melon. Nah itu disediakan oleh tim keluarga saya. Sehingga saya ketika itu bisa minum yang saya biasa minum waktu latihan. Kebutuhan Anda berarti disediakan oleh keluarga? Jadi Anda bawa keluarga ini? Betul. Bahwa anak saya jadi supirnya, istri saya menyediakan konsumsi dan minumannya. Adik saya juga membantu mengontrol jam masuknya kurang berapa jam, kurang berapa menit lagi. Oke, jadi ini sambil piknik keluarga ini? Betul. Tapi kalau lihat kan sedih. Istri Anda lihat bagaimana Anda harus berjuang itu kan nggak gampang melihat. Saya mau mengulang nggak boleh lagi. Katanya yang lebih stres itu tim support-nya. Finish nggak? Udah kebayang, udah kebayang ya. Oke, jadi itu yang terjadi ya. Anda berlari tanpa henti satu setengah hari lamanya. Ini kita nggak bicara cuma sejam dua jam. Ini bukan bicara dari Jakarta-Bandung ini ya. Tapi ini bicara 246 kilometer. Kalau bicara lari selama itu, bagaimana dengan sepatu? Apakah sepatu ini Anda ganti atau nggak ganti-ganti? Saya bawa tiga sepatu untuk ganti. Jadi lari 100 kilometer, biasanya kaki sudah mulai membesar. Pengalaman saya di tahun yang lalu di Spanyol, itu saya harus kehilangan empat kuku kaki dan lecet. Karena sepatunya nggak diganti. Kaki membesar. Oh, jadi sepatu itu nanti bakal nggak muat kalau kita lari. Betul. Jadi memuai. Betul, karena semua cairan, nutrisi pasti dikirim ke kaki untuk bisa berlari terus. Nah, saya belajar hal yang baru. Tahun ini, setelah 100 kilometer, saya ganti ukuran tambah satu nomor. Turun dari gunung, ganti lagi sepatu satu lagi. Sehingga ini lomba yang paling berat, tapi yang paling membahagiakan saya. Karena? Karena tidak ada kuku satupun yang rusak, tidak ada lecet. Yang ada cuma pegel di paha dan punggung sini. Sehingga tiga hari kemudian, saya bisa ngajak anak istri saya trekking di Swiss, pegunungan Alpen. Naik gunung lagi trekking? Tiga hari istirahat cukup? Kemudian, iya, cukup. Ini kan tadi bicara di Yunani ya. Itu pesertanya ada orang Indonesia nggak? Ada. Waktu itu kita berangkat berdua. Yang satu, Butri umur 37 tahun, Indah Yunita, dia memang juara satunya Indonesia. Jadi, kita berdua yang tahun ini punya kualifikasi untuk mendaftar. Oke. Mbak Indah ini sampai ke... Finish juga. Finish juga. Artinya ini kebanggaan untuk Indonesia juga ya. Betul. Setelah Yunani yang Anda anggap terberat, berikutnya apa yang berat? Lintas Sumbawa 320 kilometer. Karena jaraknya, karena... Jarak dan panas. Panas ya. Pada saat itu, light fill-nya itu 48 derajat Celcius. Sampai kita pakaiannya udah pakaian ninja, semua tutup. Itu hari ketiga itu saya sudah halusinasi. Karena finish 63 jam, saya tidur hanya 2 jam. Malam ketiga, kalau lihat ke kiri rumput, itu ular yang berjalan. Kalau lihat kebakaran sampah, itu naga yang bergerak. Oke, halusinasi nih ya. Betul, halusinasi. Ini karena apa? Dehidrasi atau apa ini? Kurang makan dan kurang tidur. Oke, akibatnya seperti itu. Betul. Lalu bagaimana Anda menjaga tetap... Konsentrasi ke garis putih di tengah jalan. Karena itu jalur ke arah Gunung Tambora, itu sepi, nggak ada kendaraan. Jadi konsentrasi hanya lihat ke garis putih, itu saja. Kadang-kadang garis putih hilang. Berarti saya tidur sambil lari. Oke, itu berapa banyak pesertanya dan berapa banyak yang bisa masuk finish? 29 peserta waktu itu yang finish hanya sekitar 8 orang. Ada peserta dari luar negeri? Ada, tapi tidak finish. Oh. Di 160 kilo udah nyerah, buka sepatu, bawahnya semua udah lecet. Astaga. Karena saking panasnya aspal itu. Berarti lebih jauh daripada Yunani ya? Betul, tapi waktunya longgar, 72 jam. Oke. Jadi jalan pun oke lah, nggak masalah. Jadi Anda pada saat di event yang terakhir ini, Anda nggak tidur? Tidak tidur sama sekali. Tapi istirahat? Istirahat, ganti sepatu, sama sholat saja. Tapi itu fisik Anda mampu untuk memikul beban seperti itu? Ya. Tentu yang saya sampaikan di awal tadi, bahwa saya ingin membuktikan, umur saya tambah boleh, tapi sehat dan bukar saya nggak boleh menurun. Malah harus bertambah. Ketika saya pertama ikut lari 100 kilometer di Malaysia, waktu tempuh saya 13 jam 31 menit. Sekarang kalau saya lari 100 kilometer, waktu saya cuma 10 jam. Wow. Tambah umur 6 tahun, tapi bisa lebih cepat. Cepat. Itu tandanya saya tidak semakin tua fisiknya. Angkanya saja yang bertambah. Sehingga bagi saya, X is not, ya orang bilang, bukan ambil. Dastemeter lah. Ya, oke. Jadi umur itu udah nggak menentukan juga ya. Saya ingin berusaha nanti memancakkan rekor dunia ketika umur 65, itu lomba 48 jam. Sehingga dari sekarang saya harus lebih siap. 48 jam itu rekornya bertahan dari tahun 2004 oleh Christian Menix dari Perancis. Ketika dia umur 65, dia lari 48 jam, bisa mempuhu cara 324 kilometer. Wow. Saya harus bisa lebih dari itu. Jadi ada target dalam hidup Anda ini. Itu, dia bisa, saya harus bisa. Artinya ini keluarga masih harus siap-siap menghadapi. Menghadapi situasi di mana mereka ini deg-degan terus ini ngeliat. Suaminya, ayahnya akan mencapai target 65 tahun, bisa lari. Lebih dari 325 kilometer. Sampai hari ini masih ada keinginan itu? Bahkan lebih. Oh, semakin bersemangat. Ya, karena saya tahu saya belum sampai puncak fisik saya. Belum sampai puncak? Belum. Mungkin umur 70 besok. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.